musik 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 oke guys, jumpa lagi bersama saya di Graving Night Channel, kali ini saya bakal menelusuri bangunan yang sangat unik sekali di tengah desa ada rumah mewas seperti ini, dan konon katanya rumah ini diisi oleh orang luar ya, keturunan dari Inggris nih ini unik nih, kok bisa ya? ini usap gitu masuk ke desa ini dan pada akhirnya mungkin mereka gak betah dengan suasana atau gimana dan mengakibatkan rumah ini dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja dan warga sekitar pun tidak apa sih, tidak mengetahui penyebab apa mereka pindah dari sini kurang lebih seperti itu, yang menyebabkan rumah ini terbengkalai dan jangan lupa jangan lupa di subscribe di like, komen, dan share saya bakal langsung saja ke atas nah ini kondisi rumah bagian depannya besar sekali guys namun sayangnya rumah sebesar ini harus terbengkala ini oke oke sebentar wah disini cuaca sangat panas sekali oke oke ini apa ya keturunan dari inggris entah kenapa bisa bisa masuk ke daerah seperti ini gitu lihat dari segi bangunan arsitektur aja ini bagus sekali namun sayang sekali rumah ini terbengkalai dan ditinggalkan entah apa penyebabnya dan warga sekitar pun saya sudah bertanya-tanya ke warga sekitar entah apa penyebabnya orang itu pindah lagi dan meninggalkan rumah ini yang pastinya kalau menurut saya mungkin adaptasi ya belakangnya juga bagus karena orang-orang di orang-orang luar sana mungkin kurang cocok kali terbiasa oleh suasana hingar bingar kota dan pada akhirnya harus tinggal di tempat atau di desa seperti ini mungkin kurang cocok ini mewah sekali bagus ya kebetulan dari saya lewat ini kita bakal coba ke atas disini dulu aja kita cek ini masih bagus ya kalau dari segi kerusakan mungkin ini rumah dari 5 sampai 10 tahunan nih kusen-kusennya pun udah nggak ada nih pintu kita lokal coba ke atas ini nggak ada pagernya ya ke atas harus hati-hati saya eksplor ke sini sendirian dan takutnya ini secara langsung ya nggak di cek dulu takutnya ada ODKG kalau tempat seperti ini Assalamualaikum Waalaikums wow ini kerusakannya udah rusak sekali ini belakangnya bagus ya ini lantai atas nih pemandangannya pemandangannya pun bagus ya cuman sedikit disini tuh sedikit panas ya nggak adem ini wah ini udah rusak sekali ini toilet horornya kalau explore nggak di cek dulu ngerinya ODKG di tempat seperti ini bukan hantu yang ditakutin guys ODKG tiba-tiba meluk atau gimana kan bahaya rumahnya ini udah 80% dari segi interior udah hancur ya kalau untuk bangunan masih bagus ini masih layak masih kokoh karena kalau dari segi material kayu-kayunya itu pasti rusak oke untuk bangunan sih cuman satu lantai nggak terlalu besar seperti ini kurang lebih kamarnya ini satu ini dua ada kamar mandi mungkin ini bukan kamar karena nggak ada tiang penyangga atau apa sih kusen pintu ya disini selebihnya ini kayak ruang tengah ruang atas buat santai udah udah ini sangat horor sekali seharusnya pastinya ini pagar besi ya ini pagar besi ada bolongnya lubangnya tuh mungkin ada yang nyabut soalnya ini juga abis nih kusen kusen penutup jendela pintu ini pintu dua ini satu ini juga kaca pintu pintunya disini udah pada hilang oke ini bagus belakangnya kalau malem ya suasana di desa kayaknya horor dan kayaknya untuk eksplor kita kali ini cukup sekian guys disini panas sekali karena rumahnya rumahnya nggak terlalu besar sehingga eksplorernya nggak terlalu lama sehabisnya untuk mereview ya rumah ini seperti apa kondisinya udah 80% hancur untuk eksplor saya kali ini cukup sekian jangan lupa di subscribe di like komen dan share muka saya udah merah nih saya bakal kembali lagi di video selanjutnya karena perjalanan masih panjang kan berhubung ini masih siang hari belum nyampe malem cukup sekian jangan lupa udah ya udah di subscribe jumpa lagi sama kita di Creeping Night